Guru-guru kami yang masih hidup, sehatkanlah ya Allah. Ustaz Abu Bakar Bashir, Ustaz Manah, dan setiap nama-nama guru-guru kami yang punya fungsi edukasi, sehatkanlah beliau. Dan guru-guru kami yang ada dalam penjara, yang jumlah mereka menembus lebih dari 2.200 orang, sehatkanlah mereka. Harmoniskanlah keluarga mereka, mudahkan dan murahkan rezeki mereka. Mari kita, kita patutkan penampakan kita, 10 menit atau 5 menit ke depan kita berdoa. Auzubillahimina syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ashadu ala ilaha illallah, wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma suri ala muhammad wa ala ali muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami yang berkumpul di majlis kajian di Masjid Iska ini. Orang-orang yang kau satukan hatinya, bagaikan muhajirin dan ansor. Jadikanlah kami menyadari bahwa kami punya situasi negara kami yang penuh dengan bagaimana carut marut. Kami ucapkan terima kasih ya Allah, di majlis ini kami memiliki seorang anak yang muda yang belia bernama Akmal. Jadikanlah Akmal salah satu pemimpin Islam pada masanya. Juga Akmal dan teman-teman sebayanya atau orang-orang di atas dan di bawahnya. Di sini tadi kami berjumpa dengan seorang ibu Aida membuat pertanyaan yang bagus. Jadikanlah beliau, andaikan dia seorang ibu, mudahkanlah dia untuk melahirkan putri-putrinya, anak putra-putra, lebih banyak lagi dari yang ada sekarang. Jadikanlah mereka semua penghafal Quran. Jadikanlah hafalan Quran yang menjadikan dia ahli di bidang ilmunya masing-masing. Jadikan semua yang ada di majlis ini, orang-orang yang beriman kepadamu, yang ma'rifat kepadamu, yang mencintaimu, mencintai Rasulmu, dengan komitmen yang teguh untuk mendapatkan harapan syafaatul usman. Ya Allah yang maha mengetahui segala yang tersembunyi dalam hati. Jadikan sejak ini di akhir menjelang Ramadan berlalu, berhari kami ada di mesin ini, itikaf telah kami lakukan. Imam suara merdu dan penuh syahdu sampai dalam merlung hati yang kami paling dalam. Jadikan sejak ini kami mengerti bahwa kami belum berbuat apa-apa buat agama ini. Berikan kesempatan kami ya Allah memahami apa yang sebetulnya terjadi. Berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk memiliki keberanian membuat peran-peran kesejarahan masa depan. Guru-guru kami yang masih hidup, sehatkanlah ya Allah. Ustaz Abu Bakar Bashir, Ustaz Manah, dan setiap nama-nama guru-guru kami yang punya fungsi edukasi, sehatkanlah beliau. Dan guru-guru kami yang ada dalam penjara, yang jumlah mereka menembus lebih dari 2.200 orang, sehatkanlah mereka. Harmoniskanlah keluarga mereka, mudahkan dan murahkan rezeki mereka. Kami punya pesantren-pesantren andalan yang ada di Jazirah, Jepangah. Baik dari kelompok-kelompok yang ada, seperti Ngeruki, Darussahada, Iskarima, dan nama-nama pesantren besar lainnya. Di Pulau Jawa ini ada Gontor, ada Lirboyo, ada Sidogiri. Dan banyak nama-nama pesantren yang menjadikanlah mereka lembaga-lembaga yang kau beri hidayah melalui para pemimpin dan manajemennya. Ya Allah, menjelang murbunyi azan maghrib, kami bermohon, jadikanlah pertemuan hari ini ingatan kami dalam kenangan ke depan. Insya Allah, tahun depan kita sudah punya presiden baru. Insya Allah, kita sudah punya pemimpin-pemimpin yang berkarakter dan berjiwa Islam. Kami mohon tolong ya Allah, karena ini pun menjadi berita dan derita di banyak negeri. Apakah di Palestina, apakah di India, apakah di Indonesia, maupun di Rohingya. Kami mendengar darah bertumpah, mereka disiksa, mereka dipaksa membatalkan puasa. Digelonggong dengan adu, menjijalkan makanan agar mereka berhenti berpuasa. Kami mohon ya Allah. Allahumma nawir kulubana binuri bihidayatika, binuri samsika abadan abadaya kemana wartal arda birahmatika ya arhamar rohimi. Allahumma alfi bayna kulubina wa asri zata bayinina wa adina subalassala minna zulumati ilan nur. Wajannibna lafawahi sama azuhara min hawa ma'batan. Mubarik lana fi asma'ina wa absorina wa kulubina wa azwajina wa zriyatina innaka antatawaburrohim. Ya Allah, atas perintah, atas penderitaan dry air mata, sebagaimana catatan kami tanggal 15 bulan April 2022, Pasukan Israel mengepung al-Aqsa. Mereka menyerbu ketika kaum muslimin sedang sholat isa ya Allah. Mereka tidak bisa sholat terawih ya Allah. Sampai subuh para wanita diusir, dipukul, digepung, bahkan ditembak. Sampai mereka terluka 178 orang ya Allah. Kami hanya mendengar saja ya Allah. Jangan kau tolong orang yang akan mencelakakan kami. Mereka telah bunuhi guru-guru kami. Mereka rusak, mereka geser tahun baru Islam. Mereka geser hari maulid Nabi. Mereka sering berkuan semena-mena. Kami diam ya Allah. Mudah-mudahan di penghujung azan maghrib ini, kami sampai pada kalimat bismillahitawakaltu'allahu. Kami akan gibarkan bendera jiat kamu sesuai dengan kemampuan kami. Tolonglah kami ya Allah. Hasbunallah wa ne'mal wakil, ne'mal mawla wa ne'mal nasir, hasbunallah wa ne'mal wakil, ne'mal mawla wa ne'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa makaru wa makarallah wa allahu khairul makirin rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina azabannar amin ya rabbal alamin sekian dan demikian kita berjumpa di ramadhan tahun depan kalau ada umur dan tidak ada perubahan cuaca yang jelas kita semua berkumpul atas nama Allah kita berpisah atas nama Allah I love you full untuk semua maafkan kalau tutur kata yang kurang berkenan kalau lah ada kataku yang kurang berkenan di hatimu tak kumaksudkan untuk menyakiti hatimu sekian dan demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh